Dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu serus dari firman Tuhan pada malam ini saya mengambil tema hati yang menyembah Allah. Bapak Ibu pada saat Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus benar-benar dia mengasihi manusia. Dia memperhatikan mereka semua ketika dia tergerak untuk menyembuhkan seseorang, dia sembuhkan dan siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, tangan Tuhan selalu terbuka. Nah di dalam Yesus di dalam dunia ini selain dia menunjukkan kasihnya kepada bangsa Yahudi pada saat itu, Tetapi dia pun memberikan pengajaran kepada mereka. Karena di samping kasih yang Tuhan berikan, Tuhan juga ingin mereka mengenal firman Tuhan, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, salah satunya Tuhan menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Dan malam hari ini kita akan melihat salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat 9 terlebih dahulu kita baca. Lukas pasal 8 ayat 9 saya bacakan. Nah bapak ibu, Perumpamaan yang Tuhan sampaikan adalah bercerita tentang orang farisi dan pemungu cukai. Mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat pekerjaan mereka itu berbeda. Satu adalah orang farisi, dia adalah pengajar daripada umat Tuhan. Dia menyampaikan pengajaran jalannya Tuhan. Di mana mereka harus menyembah Tuhan itu seperti apa. Tetapi satu lagi adalah pemungu cukai. Pemungu cukai itu bertolak belakang. Pemungu cukai adalah pekerjaan yang dibenci oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Masyarakat pada saat itu begitu membenci pemungu cukai. Karena apa? Pemungu cukai ini adalah orang yang memungut pajak. Sedangkan pajak yang dia ambil bukan untuk bangsanya tapi untuk pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi saat itu adalah orang yang menjajah bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi tidak suka kepada orang Romawi dan menganggapnya sebagai musuh. Pemungu cukai ini siapa dari masyarakat bangsa Yahudi? Dan pemungu cukai ini dia dinilai sebagai anteknya orang Yahudi. Pada saat pemungu cukai mengambil pajak. Kadang-kadang dia mengambil pajak lebih untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu yang dilakukan oleh pemungu cukai. Nah Bapak Ibu Saudari Saudari, jadi ada dua yang datang kepada Tuhan. Dan sekarang kita boleh bercermin diri kita sendiri. Kita datang sekarang kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai seorang karyawan? Sebagai seorang direktur? Sebagai seorang ibu rumah tangga? Sebagai apa? Sebagai seorang pengusaha? Bapak dan ibu datang dengan status yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Dan bagaimana status pekerjaan Bapak Ibu Saudari-saudari semua? Apakah Bapak Ibu Saudari-saudari seperti orang farisi ini memiliki pekerjaan yang baik, yang bagus, yang benar, yang halal? Ataukah seperti pemungu cukai ini yang dinilai oleh masyarakat bangsa Yahudi pada saat itu adalah sebagai orang pendosa? Status apa yang saat ini saudari-saudari dibawa di hadapan Tuhan? Nah kita akan lanjutkan pembacaan kitab lukas pasal yang ke-11. Pada ayat yang 11, lukas 18-11 Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini 12, aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Nah, tadi Bapak Ibu Saudari-saudari sudah berdoa kepada Tuhan Apa yang, doa apa yang Saudari-saudari sampaikan kepada Tuhan? Tentu ada ucapan syukur ya Saudari-saudari Bersyukur kepada Tuhan Ini tidak salah ya orang farisi ini Dia mengucap syukur pada Tuhan Saudari-saudari hari ini sudah mengucap syukur dalam hal apa kepada Tuhan? Dalam hal Tuhan terima kasih Engkau masih memberikan sebagian ada orang dalam keadaan sehat Sesebagian orang mengucap syukur karena hari ini Boleh menikmati makanan hari ini Adakah ucapan itu terlintas dalam hati kita? Atau Saudari-saudari mengucapkan syukur karena dapat rezeki banyak hari ini Daripada Tuhan Bahkan mungkin ada dalam pergumulan dalam kesulitan Tetapi masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan Karena Tuhan masih merasakan kebaikan dari Tuhan Percaya sepenuhnya kepada kasih Tuhan Menyertai kita semua Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua Sekalipun kita itu bandel Tapi jangan salah ya Jangan kelemahan bandelnya Tentu ketika kita Tuhan memanggil Kita mau meresponnya dengan benar terhadap Tuhan Ada orang yang salah mengerti tentang Tuhan Jadi kalau datang kepada Tuhan itu harus benar Kalau tidak benar itu rasanya dia merasa tidak layak Jadi kadang-kadang saya belum benar Saya belum mau dulu ke gereja Saya belum baik Sampai mereka tidak mau datang Mereka salah Kalau mempunyai pengertian seperti itu Justru data Tuhan itu mencari orang yang seperti itu Yang mau datang dengan segala kekurangannya Dengan segala kesalahannya Dengan segala perbuatannya Tetapi dengan setetan Mau berbalik dan bertobat Mau terus mencari Tuhan Untuk menjadi orang yang lebih baik Nah Bapak Ibu sudah sedari Orang Farisi Itu di dalam Awal dia datang ke rumah Tuhan itu sudah baik Dia dengan berpakaian keimamannya Sebagai seorang imam Dia menunjukkan seorang imam yang percaya pada Tuhan Itu adalah hal yang baik Kita juga tentu datang ke rumah Tuhan Jangan sampai Yang penting hati Pakaian tidak jadi masalah Tidak demikian juga Tentu kita sebagai orang yang percaya Tuhan Tentu kita juga harus sepantasnya berpakaian ke rumah Tuhan Apa sih yang pantas Bisa bayangkan ya Kalau kita datang Berpakaian kaos oblong Pakai celana pendek Pakai sepatu cats Tidak bawa alkitab Bawa hp Ketemu teman Ketemu tetangga Siapapun Eh mau kemana Oh saya mau ke gereja Mungkin ya Ada kaget yang benar Mau ke gereja Apa ke mal Ya mungkin segitu ya Apa mau main nih Seperti ke pantai gitu Nah ya tentu berusaha lah Kita berpakaian selayaknya Bagaimana kita datang ke rumah Tuhan Orang waris ini udah baik Dia menunjukkan Sosok ke Keimanannya gitu ya Mungkin kalau kita ya Boleh lah kita tunjukkan Sosok kekristenan kita Sebagai orang yang percaya Berpakaian rapi Kalau bisa bawa alkitab ya puji Tuhan ya Kita tunjuk Oh saya mau ke gereja Oh iya Sudah rapi Ya kita bersuka cita Orang juga melihat Baik Melihatnya menilainya baik Ya Nah Pada saat Orang farisi ini berdoa Inilah yang menjadi permasalahan Karena dia tidak bisa melihat Kehidupan diri dia Yang dia lihat adalah Kekurangan orang lain Oleh karena itu Tuhan memberikan Perumpamaan Tentang orang yang Membenarkan diri Orang yang membenarkan diri Yang tidak bisa melihat Kekurangannya Tapi dia Menilai kekurangan Orang lain Yang Tuhan Dia doanya itu Benar Dia bilang Tuhan Saya bersyukur Saya bukan perampok Saya tidak mencuri Saya bisa melakukan Ya Tuhan Ya Tuhan terima kasih Berpuasa dua kali Tidak mudah loh Sudah sedari Berpuasa itu Sekarang Gereja itu Ada puasa Minggu ketiga Berapa orang Yang ikut puasa Minggu ketiga Padahal puasanya Tidak full Ya itu Dari jam Dari sesudah Makan malam Sampai jam 12 atau jam 1 siang Besoknya baru kita Makan bersama Banyak kendala Banyak halangan Ya berpuasa itu Oh orang Farisi dua kali Minggu Bayangkan Saudara saudari Baik Tapi Sayang sekali Dia melakukan itu Bukan Jadi Apa ya Untuk Menyatakan dirinya Sudah benar Di hadapan Tuhan Dan untuk Menunjukkan Kesalahan Orang lain Itu Yang benar-benar Fatal Di mata Tuhan Ya Fatal Bapak Ibu Sesudari Ini adalah Kehidupan Manusiawi Kalau kita Memang Kadang-kadang Sulit Untuk melihat Diri sendiri Lebih mudah Untuk melihat Kesalahan Orang lain Disinilah Letak Kehati-hatian Yang harus kita Punya Ketika kita Menilai diri Kita sudah Baik Dan menilai Diri orang lain Tidak baik Itu yang Harus kita Perhatikan Akhirnya Tanpa kita Sadari Justru Selumbar mata Selumbar Benang Orang lain Di mata Di mata orang lain Sedangkan balok Di mata sendiri Kita tidak sadari Itulah Yang disebut Menjadikan Keangkuhan Menghakimi Orang lain Dan menjadi Keangkuhan Nah Inilah Yang Menyebabkan Tuhan Melihatnya Menilainya Sesuatu Yang Tidak Berkenan Ya Menilainya Sesuatu Yang Tidak Berkenan Yang Kita Takutkan Justru Hanya Sedikit Kesalahan Orang lain Yang kita Lihat Tapi Sungguhnya Kesalahan Kita Itu Banyak Sekali Seperti Orang Farisi Ini Kalau Kita Baca Di kitab Matius Pasal 23 Banyak Sekali Urutannya Kesalahan Orang Farisi Hai Orang Farisi Ahli-ahli Taurat Hai Kamu Orang-orang Munafik Bayangkan Banyak Saudara Silahkan Baca Ya Kesalahan Itu Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Saudara Penting Kenapa Kita Selalu Di awal Ketika Kita Berdoa Disitulah Letak Kita Untuk Bisa Membentuk Hati Kita Hati Kita Di hadapan Allah Ketika Kita Datang Apa Yang Kita Bawa Kepada Tuhan Apakah Kita Mengatakan Semua Kebaikan Apakah Kita Tidak Mengingat Dosa Yang Kita Lakukan Maupun Kesalahan Setiap Minggunya Baik Di dalam Ucapan Kita Di dalam Hati Kita Tandat Orang Lain Di dalam Pemikiran Kita Di dalam Kemarahan Kita Kebencian Kita Kekecewaan Kita Kepada Tuhan Ya Baik Kita Boleh Untuk Mengoreksi Ya Tidak Apa-apa Bukan Kita Memang Manusia Yang Tidak Sempurna Tetapi Berhati-hati Di dalam Kita Untuk Menyatakan Kebenaran Kita Mengikuti Tuhan Dalam Mentaati Firman Tuhan Nah Orang Farisi Ini Datang Dengan Tidak Menyadari Dirinya Dia Membawa Dirinya Sebagai Membawa Hatinya Menilai Hatinya Sebagai Orang Benar Nah Tetapi Kalau kita Melihat Dari Pemungut Sukai Ini Dia Berdiri Jauh-jauh Bahkan Ia Tidak Berani Menengadah Langit Melainkan Ia Memukul Dirinya Dan Berkata Ya Allah Kasihanilah Aku Orang Berdosa Ini Nah Hanya Kalimat Itu Pemungut Cukai Pemungut Cukai Ini Ternyata Dia itu Di dalam Melakukan Pekerjaannya Dia Mempunyai Beban Sendiri Mempunyai Beban Sendiri Dia Menyadari Bahwa Dia itu Dinilai Sebagai Kelompok Orang Pendosa Di dalam Masyarakat Dan Dia Menyadari Apa Yang Dilakukan Dia Tidaklah Tepat Dan Tidaklah Benar Nah Dia Hanya Berdoa Itu Kepada Tuhan Ya Allah Kasihanilah Aku Orang Berdosa Ini Bapak Ibu Sedar Sedari Adakah Perasaan Itu Di dalam Hati Kita Ketika Kita Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Tolong Saya Belum Baik Sebagai Anak Terhadap Orang Tua Tuhan Saya Belum Baik Sebagai Atasan Terhadap Bawahan Tuhan Saya Belum Baik Melakukan Pekerjaan Saya Sebagaimana Kewajiban Saya Sebagai Seorang Karyawan Tuhan Tuhan Banyak Sekali Perkataan Saya Yang Jauh Dari Kasih Banyak Dan Sedara Sekali Lagi Firman Tuhan Itu Bukan Ditujukan Untuk Orang Lain Tetapi Untuk Diri Kita Masing-masing Bercermin Dan Dan Inilah Ya Bahwa Mengapa Kita Berdoa Pada Tuhan Untuk Menginropeksi Diri Untuk Memohon Belas Kasihan Tuhan Untuk Bisa Menjadi Orang Yang Menyadari Segala Kekurangan Dan Untuk Menyadari Merasakan Semua Kasih Tuhan Dan Hidup Kita Sesungguhnya Adalah Karena Kemurahan Dan Kasih Tuhan Itu Yang Harus Kita Ingat Kalau Kita Tidak Merasakan Kasih Dari Tuhan Maka Ketika Kita Menjalankan Kehidupan Ibadah Kita Mungkin Sedari Akan Merasakan Suatu Beban Rasa Beban Rasa Asal Menjalankan Kewajipan Yang Penting Saya Beribadah Jangan Sampai Demikian Oleh Karena Itu Diingatkan Kembali Mengapa Kita 15 Menit Sebelum Masuk Dalam Ibadah Kita Berdoa Agar Kita Menyiapkan Hati Kita Di hadapan Tuhan Benar Benar Datang Kepada Tuhan Benar Benar Memohon Pengampunan Perlindungan Belas Kasihan Daripada Tuhan Dan Pimpinan Daripada Tuhan Mohon Tuhan Mengajarkan Firman Tuhan Untuk Mengerti Dan Memberikan Kekuatan Untuk Bisa Melakukannya Ada Orang Mengerti Belum Tentu Punya Kekuatan Untuk Melakukan Tidak Mudah Melakukan Firman Tuhan Karena Selalu Bergumul Dengan Keinginan Daging Tidak Mudah Melakukan Kasih Karena Selalu Berhadapan Dengan Orang Yang Menurut Kita Yang Tidak Baik Kadang Kita Bingung Apa Yang Harus Kita Lakukan Terhadap Orang Ini Memang Kita Itulah Pergumulan Sebagai Orang Kristen Di Dalam Kita Melakukan Kebenaran Tuhan Pergumulan Ini Untuk Bisa Memahami Dan Disitulah Letaknya Memohon Pimpinan Tuhan Nah Tentu Kita Ingin Menjadi Orang Yang Dibenarkan Tuhan Bukan Orang Yang Dibenarkan Oleh Manusia Dan Dan Disini Tuhan Yesus Sendiri Yang Mengatakan Di Lukas 18 14 Aku Berkata Kepadamu Orang Ini Pulang Kerumahnya Sebagai Orang Yang Dibenarkan Allah Dan Orang Lain Itu Tidak Sebab Barang Siapa Meninggikan Diri Ia Akan Direndahkan Dan Barang Siapa Merendahkan Diri Ia Akan Ditinggikan Direndahkan Ditinggikan Oleh Siapa Oleh Tuhan Dibenarkan Dan Tidak Dibenarkan Oleh Siapa Penilaian Itu Ada Di Dalam Tangan Tuhan Tentu Kita Ingin Ibadah Kita Itu Kehidupan Ibadah Kita Itu Dipandang Benar Oleh Tuhan Ini Bapak Ibu Sedari Firman Tuhan Ini Juga Untuk Saya Dan Ini Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Setiap Hari Setiap Minggunya Menjadi Perenungan Dan Pergumulan Nah Bapak Ibu Saya Akan Menceritakan Ada Yang Sungguh Antik Ya Saya Baru Dengar Yang Namanya Small Town Syndrome Small Town Syndrome Yang Baru Baru Ini Mencuat Karena Ada Kasusnya Pembunuhan Seorang Pendeta Terhadap Teman Terhadap Jemaat Yang Aktif Small Town Syndrome Itu Adalah Dunia Yang Sempit Dunia Yang Sempit Adalah Boleh Dikatakan Ada Orang Yang Hidup Di Dalam Suatu Desa Saja Itu Dunianya Dia Dia Tidak Tau Dunia Yang Lain Seperti Kalau Dari Cerita Mah Orang Hidup Di Pegunungan Kemudian Suatu Hari Turun Gunung Wah Gitu Kalau Di Atas Gunung Terus Itulah Dunianya Tapi Dikatakan Dunia Yang Sempit Small Town Syndrome Dan Ini Juga Bisa Terjadi Di Dalam Kehidupan Orang Kristen Yaitu Dunia Yang Sempitnya Itu Adalah Gereja Jadi Kehidupan Di Gereja Tanpa Melihat Lebih Luas Lagi Tentang Kehidupan Real Di Dunia Luar Nah Anggap Saja Pendeta Muda Itu Saya Katakan Pendeta Bayangkan Saya Jelaskan Dulu Small Town Syndrome Itu Adalah Dunia Sempit Dimana Ketika Itu Dia Memiliki Perasaan Megalomania Megalomania Itu Adalah Suatu Perasaan Yang Merasa Dirinya Itu Sudah Benar Sudah Benar Ya Dan Dia Adalah Seorang Pemimpin Dan Pengikutnya Itu Harus Mengikuti Apa Yang Dia Katakan Kalau Kalau Dia Tidak Mengikuti Maka Dia Akan Menjadi Seorang Yang Salah Kalau Di Dalam Gereja Kalau Tidak Mengikuti Pemimpin Maka Dikatakan Jadi Pengikutnya Itu Kalau Tidak Mengikuti Pemimpin Dia Berdosa Bukan Kepada Pemimpinnya Tetapi Juga Berdosa Kepada Allah Kita Tahu Seorang Pemimpin Keagamaan Itu Sangat Dihormati Nah Itu Itulah Yang Dikatakan Bahwa Suatu Kali Akan Ada Penyesat Penyesat Kemudian Selain Megalomania Dia Juga Ada Yang Sebut God Complex Kenapa Karena Dia Akan Menggunakan Firman Tuhan Firman Tuhannya Untuk Apa Untuk Menyerang Dan Untuk Membela Dengan Menggunakan Firman Tuhan Dan Dia Menganggap Dirinya Bahwa Suara Yang Dia Keluarkan Adalah Suara Tuhan Itu Berbahaya Jadi Dia Akan Mengatur Segala Suatu Ikut Ini Ikut Itu Misalnya Ikut Sound System Kemudian Terjadi Masalah Lalu Dia Katakan Allah Punya Rencana Lain Hati Hati Kemudian Setelah Itu Selalu Mengajarkan Yang Namanya Positive Thinking Positive Thinking Itu Ada Di Dalam Kita Bisa Dipakai Kita Itu Harus Positive Thinking Tuhan Itu Memberikan Rencana Cerencana Yang Baik Dalam Kehidupan Kita Ya Baik Bapak Ibu Saudara Sede Bisa Baca Di Dalam Kitab Roma Pasal Yang Kedelapan Roma Pasal Yang Kedelapan Roma Delapan Ayat 28 Ya Saya Bacakan Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Jadi Kehidupan Umat Orang Itu Adalah Positive Thinking Semua Rencana Allah Kita Percaya Tuhan Memberikan Yang Terbaik Tuhan Mengatur Segala Sesuatu Yang Dikatakan Firman Tuhan Benar Ya Untuk Umatnya Tetapi Kita Ini Manusia Positive Thinking Seorang Psikologik Mengatakan Menjadi Positive Toksisitas Mengapa Demikian Karena Terlalu Memikirkan Positive Thinking Akhirnya Tidak Bisa Mengoreksi Kesalahannya Sendiri Akhirnya Tidak Tidak Bisa Mengoreksi Perbuatan Yang Telah Dilakukannya Itu Salah Jadi Arahnya Positive Thinking Terus Dia Tidak Mengoreksi Dirinya Makanya Dikatakan Small Town Syndrome Dan Yang Menakutkan Ini Menakutkan Karena Bisa Merusak Jiwa Dan Pikiran Pendeta Muda Ini Dia Dekat Dengan Penyanyi Ya Inisianya I Seorang Aktivis Dekat Dan Kemudian Suatu Kali Pemudi Ini Wanita Ini Dia Berfoto Dengan R Yang Dikatakan Musuhnya Saya Tidak Tahu Seorang Pendeta Punya Musuh Yang Dikatakan Musuhnya Kemudian Apa Yang Terjadi Itulah Kata Yang Yang Disebut Dengan Small Itu Suaranya Suara Hati Lebih Kuat Jadi Suatu Masalah Yang Tidak Perlu Dipermasalahkan Dengan Pikiran Yang Sempit Yang Bisa Menimbulkan Suatu Kemarahan Dan Akhirnya Menjadi Suatu Dendam Suatu Kemarahan Yang Luar Biasa Seperti Itu Dan Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Ya Itu Dia Akhirnya Menghabisi Nyawa Teman Wanitanya Ini Dan Pada Saat Kemudian Kan Ada Ada Videonya Ketika Di lift Ke Atas Dia Berdua Masuk Ke lift Ke apartemen Seweknya Cowoknya Itu Begitu Gelisah Kemudian Mayatnya Dimasukkan Kantong Dia Sama Sekali Tidak Merasa Bersalah Dan Tersenyum Bayangkan Harusnya Itu Temannya Harusnya Nangis Dan lain Sebagainya Tetapi Tidak Demikian Saudara Saudari Bapak Ibu Saudari Saudari Oleh Karena Itu Kita Hati-hati Dengan Small Town Syndrome Dunia Yang Sempit Kita Belajar Untuk Bisa Memahami Firman Tuhan Dan Disesuaikan Dengan Kehidupan Real Nyata Dalam Kehidupan Kita Jangan Sampai Kita Menjadi Megalom Maniak Artinya Dia Merasa Diri Benar Tidak Salah Kemudian Dia Merasa Apa Yang Diperbuatnya Juga Tidak Salah Yang Dilakukannya Itu Tidak Salah Dia Memakai Firman Tuhan Dan Lain Sebagainya Mengerikan Nah Bapak Ibu Sudah Sudari Inilah Kalau Kita Uraikan Begitu Kompleks Ketika Kita Tidak Bisa Melihat Kesalahan Diri Sendiri Dan Menilai Diri Sendiri Sudah Benar Itu Menakutkan Ya Hati Hati Dengan Small Town Sindrom Nah Apalagi Bapak Ibu Bagaimana Ketika Kita Datang Ke Rumah Tuhan Baik Kita Akan Melihat Di Dalam Yeremia Pasal Yang Ketujuh Yeremia Pasal Yang Ketujuh Yeremia Pasal Tujuh Ayat Satu Saya Bacakan Ayat Satu Firman Yang Datang Kepada Yeremia Daripada Tuhan Bunyinya Ayat Dua Berdirilah Di Pintu Gerbang Rumah Tuhan Serukanlah Di Sana Firman Ini Dan Katakanlah Dengarlah Firman Tuhan Hai Sekalian Orang Yehuda Yang Masuk Melalui Semua Pintu Gerbang Ini Untuk Sujud Menyembah Kepada Tuhan Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Ala Israel Perbaikilah Tingkahlah Kahmu Dan Perbuatanmu Maka Aku Mau Diam Bersama Sama Kamu Di Tempat Ini Janganlah Percaya Kepada Perkataan Dusta Yang Berbunyi Ini Bayi Tuhan Bayi Tuhan Melainkan Jika Kamu Sungguh-sungguh Memperbaiki Tingkahlah Kahmu Dan Perbuatanmu Jika Kamu Sungguh-sungguh Melaksanakan Keadilan Di Antara Kamu Masing-masing Tidak Menindas Orang Ini Dan Tidak Mengikuti Alah Lain Yang Menjadi Kemalangan Mu Sendiri Ini Adalah Teguran Tuhan Melalui Nabi Yerimiyah Kepada Umatnya Mereka Datang Ke rumah Tuhan Mereka Menyembah Kepada Tuhan Sujud Kepada Tuhan Tetapi Mereka Tidak Berkenan Mengapa Tidak Berkenan Tuhan Dengan Jelas Katakan Perbaikilah Tingkah Langkah Dan Perbuatan Maka Aku Mau Diam Bersama Kamu Di Tempat Ini Karena Pada Saat Itu Mereka Menyembah Tetapi Kehidupan Mereka Mereka Tidak Perhatikan Artinya Mereka Datang Berdoa Pada Tuhan Tetapi Mereka Di Luar Itu Mereka Menindas Yatim Piatu Janda Janda Tidak Ada Keadilan Yang Mereka Lakukan Tidak Ada Kasih Yang Mereka Lakukan Tidak Ada Kesetiaan Yang Mereka Lakukan Menghianati Satu Dengan Yang Lain Berdusta Satu Dengan Yang Lain Pemimpin Pemimpin Yang Berdusta Tidak Apa Apa Ini Baid Allah Datang Ke rumah Tuhan Jadi Ketika Datang Ke rumah Tuhan Kita Bukan Datang Untuk Berdoa Dengan Firman Tuhan Kemudian Pulang Keseluruhannya Allah melihat Keseluruhannya Hati kita Kepada Tuhan Dan kehidupan kita Kepada Tuhan Dan sesama Tidak Mudah Karena Selalu Ada Pergumulan Namun Demikian Disinilah Orang Kristen Sebagaimana Kita Harus Melakukan Perintah Tuhan Itu Arti Yang Sesungguhnya Hati Yang Menyembah Allah Hati Yang Menyembah Allah Bukan Hati Jadi Seluruh Kehidupan Kita Dimulai Dari Maten Tuh Dari Hati Karena Di Amsal Pasal 4 E23 Dikatakan Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Segala Sesuatu Dimulai Dari Hati Bagaimana Hati Kita Oleh Karena Itu Tuhan Katakan Jikalau Engkau Mengasih Aku Engkau Akan Menuruti Segala Perintah Perintah Jikalau Engkau Mengasih Aku Ya Bapak Ibu Sudah Sudari Baiklah Kita Semua Mau Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Bukan Jasmani Kita Yang Datang Tetapi Juga Bagaimana Kita Membawa Hati Kita Dengan Kerendahan Hati Kepada Allah Dan Bagaimana Kita Menjalankan Kehidupan Kita Sebagaimana Allah Kehendaki Dan Allah Memberikan Teladan Dalam Kehidupan Kita Walaupun Kita Tidak Bisa Sempurna Maupun 100% Full Seperti Allah Tapi Kita Melakukannya Semampu Kita Sekuat Hati Kita Seperti Dikatakan Kasihilah Tuhan Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Kekuatan Dengan Segenap Akal Budi Dengan Segenap Jiwa Sebisa Mungkin Kita Berusaha Melakukan Karena Kita Tidak Bisa Menjadi Super Superman Atau Super Woman Mendapatkan Kekuatan Melakukan Apa Saja Di Dalam Kita Sebagai Manusia Ada Batasannya Yaitu Tubuh Kita Sendiri Lelah Kemudian Kejenuhan Dan lain Itu hal Yang Wajar Tetapi Semua Tergantung Bagaimana Bapak Ibu Saudari Akan Melihat Semuanya Itu Seperti Ini Pada Suatu Saat Mungkin Bapak Ibu Saudari Mendapatkan Satu Pelayanan Yang Berentet Bertumpukan Minggu Ini Semen Dapat Ini Kamis Dapat Ini Udah Besuk Bawain Ini Harus Wah Pokoknya Berentet Mungkin Harus Mengajar Kemudian Mimpin Pujuan Wah Berentet Harus Cerida Dan lain Sebagainya Kemudian Kalau Berpikir Secara Manusia Itu Kita Akan Berpikir Gini Aduh Ini Kok Penuh Banget Rasanya Kita Sumpeng Rasanya Kita Capek Rasanya Kita Aduh Udah Dih Kebanyakan Pelayanan Rasanya Tapi Percaya Kalau Melihat Dari Sisi Yang Lain Saya Percaya Tuhan Akan Menolong Jadi Melakukan Pelayanan Itu Lakukanlah Secara Tenang Secara Satu Persatu Dan Jangan Pikirkan Hasil Tapi Yang Pikirkan Lakukan Yang Terbaik Bukan Hasil Tapi Lakukan Yang Terbaik Hasil Ya Silahkan Terserahkan Sama Tuhan Kita Bisa Menemukan Pengalaman Dengan Tuhan Itulah Mengapa Kadang-kadang Pelayanan Dikatakan Yaitu Membina Hubungan Dengan Tuhan Dan Kerjasama Dengan Tuhan Bagaimana Kita Mau Bekerjasama Dan Bersandar Tuhan Kadang-kadang Tidak mudah Loh Bersandar Tuhan Kadang-kadang Kita merasa Pede Percaya Diri Karena Percaya Diri Maka Bersandar Turhannya Bisa Berkurang Ah Udah lah Udah yakin Udah percaya Halo Dalam Nama Tuhan Tuhan Pimpin Udah Amin Bisa Seperti Itu Karena Udah Percaya Diri Kadang-kadang Kurang Bukan Tidak Bersandar Tapi Kadang-kadang Kurang Kurang Bersandar Tuhan Ya Disitulah Dimana Kita Benar-benar Memerlukan Waktu Untuk Berdoa Membentuk Hati Kita Kita Belajar Dengan Sungguh-sungguh Segala Sesuatu Untuk Melihat Hati Terlebih Dahulu Ya Mungkin Sekian Firman Tuhan Pada malam Hari ini Kiranya Boleh Mendatangkan Berkat Bagi kita Semuanya Terlebih